Ketua Dewan Penyantun Universitas Semarang, Mahfud MD menyinggung soal pihak yang pamer hidup mewah saat banyak orang kesesahan. Menurut Mahfud, hal itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan di Indonesia. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa ketidakadilan di Indonesia pun terlihat saat hendak masuk kantor pemerintahan. Menurutnya, untuk bekerja di kantor pemerintahan Indonesia, kini harus memiliki ordal atau orang dalam. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat berbicara soal tantangan Indonesia emas di hadapan mahasiswa di Universitas Semarang pada Sabtu 7 September 2024. Diketahui, sindiran-sindiran tersebut diungkapkan Mahfud di tengah isu adanya dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep soal jet pribadi. Terkait hal ini, Mahfud MD pun berulang kali melontarkan kritikannya terhadap Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut. Berdaurat Adil Mahmul ini akan terjadi berdasar analisis ilmiah. Jangan dibantah bahwa itu tidak akan terjadi. Tidak Pak, tidak akan terjadi. Ini yang menganalisis lembaga-lembaga internasional pertama, McKinsey. Yang kedua, Paris Waterhouse Cooper. Ini lembaga internasional. Menghitung kekayaan Indonesia itu, emasnya sekian, batubaranya sekian, hutannya sekian, penduduknya sekian, perguruan tingginya sekian. Dan nanti tahun 2045 akan menjadi sekian semua akselerasinya. Indonesia, Mas. Iya. Apa itu Indonesia, Mas? Satu. Indonesia, Mas, itu adalah Indonesia yang di dalam kekuatan peta ekonomi dunia akan menjadi negara kekuatan keempat. Nomor satu RRC, nomor dua India, nomor tiga Amerika, nomor empat Indonesia, nomor lima Jepang. Itu akan dicapai kekuatan ekonomi terbesar. Minimal kelima kalau kita dengan Jepang. Kono Jepang ini juga punya potensi untuk masuk keempat. Tapi sepama Indonesia tergeser dari keempat, minimal masuk lima besar. Sekarang baru masuk di G20. 20 negara-negara besar Indonesia masuk di situ sudah ada di urutan ke-16. Besok akan ada urutan keempat. Apa? Pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapitanya itu 23.900 USD. Setiap orang makan, setiap orang makmur. 2045. Lalu angka partisipasi kependidikan tinggi 72 sampai 74 persen. Tadi saya katakan sekarang baru 39,7. Besok akan 72 sampai 74 persen. Sekarang yang 60 persen tidak dapat. Besok itu 100 persen dapat semua tapi 72 sampai 74 persen itu kuliah. Yang sisanya itu langsung masuk lapangan kerja. Tidak ada pengangguran. Itulah Indonesia emas. Dan itu bisa dicapai. Kalau saudara tadi menjaga ikatan emosi kebangsaan kita menjaga kekayaan ini. Kekayaan alam kita ini sebagai satu yang dimiliki bersama. Nah, saudara sekalian tugas saudara adalah membangun bangsa. Tantakannya ke depan ada beberapa. Pertama, kebersatuan kita masih sering ada gangguan. Merasa saya ini suku atau kelompok etnis yang lebih unggul dari yang lain. Merasa Jawa lebih hebat dari Sumatera. Sumatera lebih hebat dari Kalimantan. Kita harus bersatu bahwa ini milik bersama. Tidak ada milik hebat kita bersatu saja. Seperti dulu dikatakan oleh Bung Hatta di tahun 32. Ketika dia mengatakannya bersatu. Itu Kalimantan besar, kematra besar, bersatu semua. Kita jadi kaya. Jangan menjadi mental kolonial. Kita bisa maju sendiri. Dan sekarang nyatanya, meskipun di Indonesia itu masih banyak hambatan. Kemajuan maju dari waktu ke waktu. Yang kedua, saudara. Tantangan kita ini adalah ketidakadilan. Tadi kan, apa syarat Indonesia mas tuh? Merdeka sudah, bersatu sudah, berdaulat sudah. Adil? Belum. Tidak bisa disembunyikan. Saya tadi berdiskusi dengan Dewan Penyantun. Wah sekarang itu, dimana-mana ketidakadilan. Ketidakadilan sosial terjadi. Saudara, mau masuk kantor atau tidak punya ordal. Orang dalam maksudnya. Kalau tidak ada ordal, saudara tidak bisa menjadi pegawai di satu kantor pemerintah. Yang bisa masuk ke situ anaknya pejabat, pegawai atau orang yang nyuap. Kalau ada perkara di pengadilan, seringkali perkara bisa dibeli kepada jaksa. Bisa dibeli kepada hakim. Bisa ditebus kepada polisi. Ketidakadilan. Tugas saudara ini membangun keadilan. Saudara, kalau saudara berpikir membangun keadilan. Satu, ingat bahwa orang membangun keadilan itu harus, tidak harus, tidak harus sarjana hukum. Rasa keadilan itu ada di hati nurani. Sehingga saudara yang bukan kuliah fakultas hukum bisa mempelopori tegaknya keadilan di negeri ini. Agar sampai tadi ke tahun 45. 45 itu Indonesia emas itu artinya setahun. Seratus tahun di Indonesia merdeka. Ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi. Orang miskin masih banyak, orang yang tidak mampu bayar UKT masih banyak uang kuliah tunggal. Masih banyak. Orang susah makan masih banyak, sehingga harus disubsidi makan siang, makan malam, makan apa gitu. Sementara, di satu pihak orang bermewah-mewah. Itu ketidakadilan juga. Jadi ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum ini yang harus saudara lawan. Saudara adalah gelombang baru. Gelombang generasi baru yang akan membawa bangsa ini ke 2045. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribune Timur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!